Hai Assalamualaikum di video kali ini kita akan bahas tentang wisma ranggam yang ada di kota mentok pesanggerahan muntok digunakan sebagai tempat pengasingan empat tokoh pemimpin kemerdekaan Indonesia antara lain Bung Karno dan Haji Agus Salim wisma ranggam dahulu bernama pesanggerahan muntok yang dibangun sekitar tahun 1890 oleh perusahaan timah Belanda yang bernama Bankatin Wining BTW sebagai tempat peristirahatan pegawainya pada tahun 1897 dipakai sebagai tempat pengasingan tokoh dari Pakualaman bernama Pangeran Haryo Pakuningrat yang menentang Belanda di ruangan ini adalah tempat dilaksanakannya pertemuan dari berbagai negara perwakilan yang membahas tentang perundingan yang nanti akan dikenal dengan perjanjian Rumroyen di bangka ini sempat menjadi pemerintahan ri yang nantinya akan diserah terimakan ke Yogyakarta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berikut adalah foto para peserta perundingan yang dilaksanakan di wisma ranggam mentok terlihat persis foto dengan kondisi saat ini dari foto dari dekat terlihat jelas foto Bung Karno Bung Hatta Mister Ali Sastro Amijoyo dan Mister Muhammad Rum perundingan antara Indonesia dan Belanda yang disebut perundingan Rumroyen perundingan tersebut dihadiri komisi tiga negara KTN yang terdiri dari wakil-wakil dari Australia Belgia dan Amerika saat ini kita memasuki ruangannya Soekarno dan bisa kita lihat baju yang ia kenakan pada hari itu masih tersimpan dengan rapi di sini selain itu juga kursinya masih terawat hingga sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Berikut barang-barang yang ditemukan di dalam Wisma Ranggam, seperti gelas, piring, serta dokumentasi dari peristiwa yang terjadi di Wisma Ranggam. Dari foto ini terlihat sedang dilakukannya diskusi yang dipimpin oleh Soekarno yang dihadiri oleh tokoh nasional di depan gedung Wisma Ranggam. Dan foto ini adalah sambutan masyarakat ketika Bung Karno kembali ke mentok untuk kedua kalinya. Salah satu peninggalan di sini adalah telpon zaman dulu. Berikut nama-nama para peserta yang hadir dalam perundingan Rum Royen, Ada Supomo, Ida Anak Agung Gede, Soekarno, Sultan Hamid II, Mohamad Rum, Ateng, Suryadi, Sujono, Abdul Rifai, Yohanes Leimena. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!